Waktu Menteri dilantik langsung tidak sampai dua hari sudah mencadangkan kampus merdeka-merdeka belajar, kampus merdeka ini benda apa ini kita kan ingin tahu. Tapi kita tidak dapat penjelasan sejelas hari ini. Dulu hanya sekilas jadi kita tidak tahu apa-apa-apa ini sampai kita komplain dalam pertemuan-pertemuan dengan Menteri. Mestinya ini dikaji dulu, ada kajian ilmiahnya. Saya bicara ini bukan untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan ada rekaman bisa beliau dengar. Ada kajian ilmiahnya, ada nasihat akademiknya, ada uji cobanya. Karena ini bukan sembarang sekedar kepada sekelompok orang, tapi untuk masa depan bangsa. Tidak boleh salah. Kurikulum kita tidak boleh salah. Saya berharap awal-awal dulu kurikulum kita bicarakan bersama, ini kurikulum negara, bukan pemerintah. Jadi siapapun nanti yang jadi presiden, siapa menterinya, kurikulumnya tetap ini terus berkembang. Sebagai negara-negara maju, tidak akan ada tukar menteri, tukar kurikulum. Kita jadi seperti ini, kan sayang sekali. Potensi kita besar. Terakhir, beberapa hari lalu kita dengar lagi dari media, dari merame, kurikulum senyap. Program sekolah penggerak. Ini juga, kita juga menyedihkan kita sebagai mitra, tidak banyak diberitahu. Dan kita hanya dapatnya dari media. Karena itulah, sering saya kata sama beliau pada pertemuan terakhir, kurikulum kita tidak boleh salah. Jadi harus ada kajian ilmiahnya, harus ada naskah akademiknya, ada ujus cobanya. Kalau buat jembatan membuat rumah salah, bisa kita perbaiki. Tapi kalau pendidikan salah, yang rusak ini bangsa. Risikonya sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi.